Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Jangan lupa nyalakan alarmnya Agar tak telat minum obat Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPL terus seluruhnya mendorong Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT Dalam setiap penyelesaian Jalan Tol yang ada di Indonesia baik yang sedang dalam tahap pembangunan hingga selesai untuk diresmikan Salah satunya adalah Jalan Tol Trans Sumatra adalah jaringan Jalan Tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatra dari Lampung hingga Aceh Jalan Tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra dan kelanjutan dari Jalan Tol Jakarta Merah Beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatra atau JTTS ini sangat berperan penting dalam mendukung aksesibilitas masyarakat di Pulau Sumatra baik dari kelancaran berkendara yang memangkas waktu tempuh antar wilayah hingga mendukung kelancaran pendistribusian logistik serta menumbuhkan banyak lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT setidaknya ada enam jalan tol baru yang masih dibangun di tahun 2024 ini sebagian besar tengah dalam proses penyelesaian dengan kata lain Presiden Joko Widodo bakal panen lagi jalan tol di akhir masa jabatannya Tol yang sudah selesai ialah tol Indrapura Kisaran khususnya Seksi 2 50 Kisaran sepanjang 32,15 km yang progresnya sudah 100% dan telah uji laik fungsi Tol kedua yang bakal dipanen Jokowi ialah Tol Kuala Tanjung Kebing Tinggi Parapat pada Seksi 2 Kuala Tanjung Indrapura sepanjang 12,60 km progresnya sudah 99,90% Kemudian Seksi 3 Tebing Tinggi Serbelawan sepanjang 30 km progresnya 98,26% dan Seksi 4 Serbelawan Pematang Siantar dengan panjang 28 km progresnya sudah 76,48% dan akan ditargetkan selesai di kuartal 2 dan 3 di tahun 2024 ini Tol selanjutnya ialah Tol Serpong Balaraja Seksi 1B sepanjang 5,40 km yang kini progresnya sudah mencapai 94,09% dan ditargetkan selesai di kuartal 2 tahun 2024 Tidak ketinggalan juga Tol Sigli Banda Aceh sepanjang 25,70 km yang Seksi 1 Padang Tiji Selimem progresnya mencapai 82,88% serta Seksi 6 SS Kutobaro progresnya 93,22% Tol ini target selesainya di kuartal 3 tahun 2024 Kemudian kelima ialah Tol Cimanggis Cibitung Seksi 2B IC Cikias JC Cibitung sepanjang 19,65 km dengan progres 90,27% yang ditargetkan selesai kuartal 2 tahun 2024 Selanjutnya ialah Tol Pekanbaru Padang Tol ini terdiri dari Pekanbaru Bang Kinang sepanjang 9,10 km dengan progres 98,20% Tol Bang Kinang Pangkalan Tahap 1 sepanjang 24,70 km dengan progres 98,69% Kemudian di Sumatera bagian Barat ada Tol Padang Si Cincin sepanjang 36,60 km dengan progres 58,07% yang ditargetkan selesai kuartal 3 tahun 2024 Dalam dua periode jabatannya Tol Trans Sumatera menjadi megaproyek Presiden Joko Widodo dan sejak tahun 2015 Tol Trans Sumatera ini menjadi salah satu prioritas untuk dikebut penyelesaiannya Dengan begitu sebelum masa jabatannya berakhir nantinya Presiden Joko Widodo masih tetap akan meresmikan jalan tol baru di tahun 2024 ini Dan pemerintah juga masih akan tetap melanjutkan proyek jalan tol Trans Sumatera Meski Jokowi lengser di tahun depan dasarnya karena proyek ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas Salah satu manfaat yang terasa dari proyek ini adalah waktu tempuh sebelum ada tol Trans Sumatera masyarakat perlu menepuh waktu yang lebih lama sedangkan saat ini sudah menjadi lebih cepat Nantinya Presiden Jokowi akan meresmikan tol Trans Sumatera khususnya tol Sumatera Utara yang saat ini sudah uji laik fungsi yaitu tol Kisaran, tol Kuala Tanjung, dan tol Pematang Sianta Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan itulah yang menjadi harapan semua masyarakat terkhususnya di Sumatera Utara sendiri Terima kasih sudah menonton Terus pantau channel kita agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate tentang jalan tol khususnya tol Trans Sumatera Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton